Susi, guys! Eh, di sini udah kalau lu... Maaf ya, guys! Supaya nggak suka, nggak cinta. Jadi gini ya? Entah apa! Ih, abang kemana? Hari ini udah ada di Ruang Rakyat. Karena hari ini ada bazar dari garage sale barang-barang aku. Saskia, Tania, Heikemarsia, Rika Awin, Abang. Terus juga... Papi, Randi, Riv, Yuda. Pokoknya rame deh, semuanya ada. Dan ada barang-barangnya Kif juga. Terus kita mau milihin barang-barangnya dulu. Habis itu, ya pokoknya masih banyak dikerjaan yang lain belum dateng. Ini sekarang lagi pisahin barang-barang aku supaya bisa didata berapa yang harga Rp. 50.000, Rp. 25.000, Rp. 20.000. Lihat kloter pertama, as always. Insan come, ya. Bu, D, Teina! Udah ada dapet? Itu aja harga Rp. 125.000, udah ditawar berapa? Rp. 100.000 aja atas-bawah lho. Aslinya berapa, Te? Wah, Ya Allah selepang. Dapet berapa Rp. 100.000? Nah, ini saya nggak pusing. Ini saya bikin promo ini buat orang banyak. Tapi sama keluarga ini doang abis. Dan kalau udah keluarga ini dateng, harga Rp. 125.000 jadi Rp. 100.000, harga Rp. 75.000 jadi Rp. 50.000. Ya udahlah, daripada nggak dianggap lagi, udah jadi keluarga. Udah mulai rame dan udah mulai keder. Udah mulai gantung gitu lho. Iya, jadi bahkan belum digantung aja udah dipilih. Kita mulai kerja lagi deh. Luar biasa, barangnya udah habis-habis sebelah sana. Sebelah sana, udah diambilin. Padahal itu barang-barang udah digantung. Jadi, ya udahlah. Pasrah, udah gitu nanti harganya dari harga yang ditempel, ditawar lagi. Pasrah. Jualan niatnya untuk orang lain, tapi untuk keluarga. Bagus ya. Udah, ini harga Rp. 100.000 ditawar ya. Rp. 24.000. Aduh, lihat tuh. Dan ini nggak ada yang mau pulang, karena masih nunggu barangnya IA. Ya, tidak tahu. Jadi, guys, barang Tasha udah habis. Habis ya, guys. Udah aneh, guys. Terima kasih banyak, udah mampir. Tapi kalau mau nunggu lagi, masih banyak yang akan datang. Kita lihat kalau mobil KIA datang, nanti blok barangnya Haikel. Iya, tapi dapet dengan harga berapa nih? Segini, berapa banyak? Rp. 225.000. Dapet berapa barang? Aku sebenarnya udah banyak, tapi udah banyak diambilin orang. Jadi, boleh nggak komennya kalau ada acara kayak gini? Gimana? Harus ada lagi atau nggak? Harus ya. Harus. Nanti aku datang lagi. Perbanyak lagi. Perbanyak lagi. Sebenarnya, biasanya kalau kita bikin 1-2 hari, di hari pertama 4 jam itu tuh biasanya udah abis. Makanya kita nunggu segini harus bertahap. Jadi, terima kasih ya udah mampir. Sama-sama. Terima kasih udah mampir. Halo. Gimana? Belanjanya baju abang juga? Iya dong. Dia udah belanja ya? Jadi, pelaku barang kamu tuh diam. Disabar ya, barang-barangnya sebenarnya masih banyak banget. Cuma bertahap dikeluarinnya. Sebenarnya punya tempat saya apa apa sih? Aduh. Temisanmu. Maaf. Cantik muda. Bener-bener kayak abang-abang di sini. Apa? Gak bisa. Apa? Apa? Apa, Nay? Gak bisa. Gak bisa. Pake sekali doang kan, dikasih orang Uniqlo-nya. Aku bilang kan, kalau sama gue masih bisa lah kurang 1-2 ribu. Sama ini kan agak susah itu. Tadi tuh niatnya, barang kamu datang, gue mau pilih dulu. Eh, di sini udah... Datangnya telat banget, jadi gak ada waktu. Jangan dong, utamakan untuk rakyat. Oke, baik. Tolong tepuk tangan semuanya. Jadi tadi baju udah pasang lagi dipasang gitu. Lucu lagi gue. Gue mau ambil tadi. Lu mana yang mana? Udah diambil orang. Terima kasih banyak. Ini dia vlognya. Terima kasih banget. Terima kasih. Nanti ada ya di vlog aku ya. Siwa ikutan juga ya. Eh, kayaknya ini abis ini bareng. Iya, makanya harus nyari lagi gimana ya. Nah, kita lihat di dalam pengungsi ini. Ada lagi yang mau dibawa keluar? Ada. Jadi setelah tadi saya rapi-rapi, sekarang saya juga harus menjadi kasir. Terus orang-orang kalau misalnya harus bayar harus nyari aku. Dan ternyata aku punya partner yang ngerti dengan ABC. Yang punya dapur MTW. Dan aku agak bingung laki-laki di ujung situ. Belanja mulu gak berhenti-berhenti. Udah berapa? Langsung dipakai terus. Menurutku hari ini adalah dia. Kalau partner yang mau beli barang-barang abang adalah dia. Jadi kita hari ini makan ini dong. Sekarang di ruangan Panitia ke ruangan. Masih berkutik untuk menyiapkan barang untuk besok. Nay, barangnya gimana? Bagus ke penjualan kamu? Alhamdulillah, ya Allah. Nambah lagi lah barangnya. Besok paling aku bawa sepatu. Sisi, guys. Jadi total kita hari ini alhamdulillah ya cukup lah. Cukup. Setelah cukup. Tapi kita ada kelebihan uang yang datanya gak ada. Jadi lebih baik kelebihan daripada kurang. Jadi ya alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Kita lanjut lagi besok hari. Tapi aku teman-teman sebentar. Jadi hari ini kegiatan belajar di uang rakyat selesai. Tapi bisa kita makan. Salvegaratsel kamu dimana ini kita? Di mana-mana. Kamu ngidam ya? Ngidam shabu-shabu. Dan abang, kita baru tahu ini enak banget dagingnya. Butter. Eh bukan butter ya? Onion ya? Onion butter. Onion butter. Enak banget. Oke ini gue kelamaan lagi ngerebusnya. Padahal ini ngembang deh. Oke selamat makan. Selamat makan. Jadi Kip minta makan shabu-shabu dulu. Dan sekarang Kip lagi makan, gue pake shabu. Dan mulutnya liatnya... Joker! Hei, gimana hari ini seharian nemenin di ruang rakyat? Kamu senang? Senang nggak? Hai! Day 2. Garatsel. Dan hari ini udah jam 11.26. Aku rencananya harus sampe jam 12. Ini udah sampe. Tapi... Aku mau makan mie ayam dulu. Ya jadi hari ini kalo kemarin kan start from 20k. 20 ribu ya. Sekarang kita start from 5k. Yay! Jadi 5 ribu aja kita sudah... Kalian udah bisa dapetin baju kah? Atau apa kah? Kurang belum kah? Jadi... Yah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini lancar. Nggak ada halangan apapun. Dan aku hari ini cuma bisa sampe minimal jam 4 sore. Karena harus langsung menuju ke airport. Karena aku mau ke Malaysia. Mau general check up disana. Doain. Mudah-mudahan hasilnya baik. Nggak ada sakit yang mengkhawatirkan. Dan semuanya berjalan lancar. Amin. Karena lagi nunggu mie ayam. Ya hari ini aku makeupnya sebenernya tipis. Aku cuma pake... Tadi... Pelembab doang. Terus pake concealer bawah mata. Hidung. Samping ini nih. Jaris-jaris bibir. Sama bawah sini. Sama atas sini. Kecil sedikit-sedikit banget. Supaya... Ini aja sih. Biar... Karena kan aku mau pergi juga. Jadi... Makeupnya supaya masih... Ini aja. Awet. Terus... Alis. Blush on. Blue mata. Lip. Made. By the way. Aku cuma ngasih tau. Ini bulu mata asli aku. Jadi banyak yang suka nanya. Patensinya pake extension. Iya. Dulu iya. Sekarang udah nggak pernah pake lagi. Ayam dateng. Dateng mie ayam seperti ini. Sebanyak ini. Gimana cara ngabisinnya wak? Lihat. Mie ayamnya agak drama. Eh... Agak lebay. Leak banget dong. Padahal kan aku selalu pesen setengah. Tapi kita tetep bayar full gitu. Dia nggak mau ngasih. Katanya nggak bisa kalau setengah. Gimana orang kalau jualan kan kita bisa kasih. Mau setengah. Mau satu. Mau seperempat. Harga tetep yaudah. Sebenernya makanan katanya nggak boleh ditiup. Tapi ini panas banget. Sampai keluar asam. Gimana ya? Yummy. It's so delicious. Yummy. Hari. Eh day 2. Day 2 nya ada dia yang datang. Oh love you mother. Tapi aku tetep dengan makanan aku. Nggak tetep dengan. Udah bekel. Okujo nya banyak. Ada nasi kari. Udah pesen juga? Udah. Mau dibekelin. Uang. Ini. Lihat. Pesanan. Ada somai. Ada kabupan. Itu dijual berapa? Udah disini dulu deh. Itu ada sepatunya soalnya. Mohon maaf. Mohon maaf nih. Ih. Udah. Ini jualan. Tantrina Myra aja sepatunya 4 udah di gua. Maaf ya guys. Supaya nggak suka nggak cinta. Tidak mengkedepankan asas kerakyatan. Kemarin kita mengkedepankan asas rakyat ke teman-teman semuanya. Nah sekarang boleh lah saya bagi dikit lah. Karena aku juga rakyat. Tuh. Iya. Karena aku rakyat. Aku juga butuh barang-barang dari Tantrina Myra. Karena aku pengen punya gaya kayak Tantrina Myra. Dikit aja tuh dari. Parkiran gaya kita menempa aja. Iya. Iya kemarin. Gaya. Gaya banget. Kemarin parkiran pakai kertas kuning. Tuh. Habi nih. Hahaha. Kasabang kok disuruh kita bayar. Parkir. Biasanya enggak. Mendukung kegiatan kerakyatan gimana sih. Luar dia paling gumpas. Pertama kali pas peluang rakyat terbentuk. Abi gini. Itu dari mana ya. Bikulah semuanya rakyat. Kan nggak mungkin kita subsidi 100% kan. Iya. 100% subsidi kan bingung juga gitu. Tiap bulan kan. Jadi pengennya. Hah. Parkiran. Di antara semuanya yang dia cetak. Daripada Instagram dia pikir ginya. Iya. Kamu. Eh. Enggak. Gigi atas sama bawahnya kok beda ya. Aku kan senyumnya cuma setengah. Hahaha. Jadi gini. Jadi gini. Gini. Ya karena senyum aku juga cuman. Jadi gini. Hahaha. Coba kita reketan. Halo. Iya bi kuning banget. Sombok. Apa bawahnya? Bawahnya mana? Jangan. Hahaha. Aku ngambil tiga sepatunyaan. Eh empat. Sepatunyaan Amira. Kenapa? Butuh uang kecil. Butuh ini lagi ya. Tag lagi ya. Jadi kerjaan aku ada lagi. Bagi tag lagi dong. Nge-vlog. Iya dong. Tidak. Karena yang aku buat. Ini tuh benet, Tashanisa. Tidak. 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 Tidak pernah nonton dia tau. Ini punya Devajung Camellia. Mohon maaf karena dia tertinggal kacamata ini. Dan ini menjadi hak milik saya. Walaupun udah banyak codetnya di kacanya. Salpuk deh sama giginya. Putih banget tuh putih bajuku. Coba. Nih. Ya kan? Aku ngomong-ngomong sebelah katanya. Ngomong sama gigi bawah dong. Aku ngomong sama gigi bawah dong. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih telah datang. Terima kasih telah datang. Terima kasih telah datang. Terima kasih telah datang. Ini Tiwu kayaknya sekarang kacamata jadi aneh. Jadi lucunya tuh... Mas, tiket parkirnya mana? Angkat deh. Jadi Abi pertama punya ruang rakyat. Yang dia pikirin bukan Instagram. Bukan website. Yang dia bikin adalah... Parkir tiket. Karsis parkir. Karena menurut dia... Baru di-play hari ini. Enggak. Udah di mana-mana. Kita bayi parkir kok. Masih apa di-subah. Jomalon. Jomblonatelon. Itu parfumnya ini. Jomalon yang ini. Iya, Jomalon kamu itu wangi. Jomalonnya apa? Kalau Tiwu punya arti dari Jomalon. The reason kenapa parfum aku Jomalon. Karena? Karena? Ini kamu banget. Jomblonatelon. Aku punya ide. Apa? Bagaimana di ruang rakyat nanti Tiwu coaching klinik untuk vokal. Tapi pesertanya para pengamen-pengamen. Itu boleh. Boleh. Padahal tadi kan Tiwu nanya. Itu buat konten bagus. Tadi kan Tiwu nanya. Pengamen-pengamen ini bisa jadi... Entah apa. Entah apa. Entah apa. Entah apa. Tadi kan ditanya. Ya kalau aku ikut coaching klinik emang siapa yang mau ikut tadi? Bukan, bukan. Kalau aku bikin workshop klinik ada yang mau ikut ga ya? Ada. Semuanya yang nyawet di sini. Aku. 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 Belum ada pre-lib pasti ikut. Jadi nanti orang mau beli 100,1 gitu ya. Hahaha. Jadi kalian jadi pengunjung bayaran. Hahaha. Dari pada ngedaprak-daprak begini. Sawer man. Apaan nih? Merchandise. Itu kan. Merchandise siapa nih? Gue udah duga nih. Terus gue cek. Michael. Si Oportunis. Lumayan. Daripada. Lengkem di lemari ya kalau lihat. Ya abis ga dipakai ya. Mendingan di garasanya. Udah, udah, udah. Mas, bener. Sekarang udah di airport. Karena hari ini mau ke Malaysia. Mau general check up. Tapi kalau bawa abang ibarat bawa mama. Bawa mama ibarat bawa abang. Baru nyampe di The Tree-nya. Ini Soekarno Hatta tiba-tiba minta. Hampir. Yang satu mau ngecek harga apa. Yang satu mau ngecek. Yang lain. Oh my God. Tolong aku. Karena aku bawa dua orang suka belanja. Yang ga suka belanja mulai mesti. Punya laki dan ibu begini. Kan bilangnya cuma ngecek. Tiba-tiba pake pertanyaan. Kenakan beli dimana Kak? Kejadian kan. Baru. Di apa namanya. Di airport. Cengkareng. Ibu Pida udah minta beliin. Ga minta beliin. Orang mau beli sendiri. Terus sebagai anak kalo ibunya mau bayar gimana? Untung ibu saya ga ikutan. Iya. Ini kalo ikutan bisa liburan. Aduh. Sekarang kita lagi nunggu pesawatnya. Ini sebenernya udah dipanggil belum sih Mak? Udah. Ibu? Ih abang kemana? Tuh udah dipanggil. Kita masih duduk di sini. Yes it doing ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Assalamualaikum Malaysia. Kira-kira jam. Kita lewat jam 9 malem sih. Ya bismillah. Insya Allah lagi semuanya. Bijan. Ajax. Asliya. Terima kasih.